Boleh ngasih usul saran enggak? Buat yang pejuang garis dua. Ambil waktu, ambil momen untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Rumusnya itu sebenarnya. Karena kadang-kadang istri ngerasa suami aku mandul. Lalu suami juga bilang istri aku yang mandul. Apa aku ganti perempuan enggak ya? Nah prasangka percikan-percikan yang di dalam hati itu. Membuat barang itu tak jadi. Mohon maaf, spermanya jadi enggak berkualitas. Karena masih ada zon. Ini depan umum gini gimana ceritanya? Saya waktu sebelum punya anak. Setiap selesai berhubungan suami istri. Saya selalu baca al-fateha di perut istri itu. Itu yang saya lakukan. Kita berdoa enggak. Habis bekincah itu. Tidak-tidak ya habis itu. Saya baca doa. Minimal al-fateha. Eh jomlo keluar dulu. Jomlo keluar. Saya baca doa al-fateha. Lalu dalam otak saya, itu sudah bilang, Ya Allah. Jadikan ini anak keturunan yang soleh-soleha. Ya. Tapi pastikan itu istri sendiri ya. Jangan istri orang yang antum al-fateha. Yang kedua, minta maaf. Kadang ini ego itu tinggi dua-duanya. Laki-laki ego ditambah B depannya jadi perempuan. Juga ego. Ada tuh memang penyakit tuh setan. Ngerasa lebih kaya. Kan gitu kan? Ngerasa lebih banyak penghasilan daripada suami. Ada perempuan-perempuan begitu tuh ada. Betul enggak? Kan istrinya lebih pandai cara hidup. Ada memang perempuan yang tak dapetkan orang itu asal dia dagang jualan, laris. Dagang jualan, laris. Begitu suaminya, bangkrut. Enggak rahasi kata orang Pontianak. Nah, kalau kata orang Banjar, barelaan. Kalau kata orang Sintang, intak rela. Antum peluk istri antum tuh. Peluk suaminya. Minta maaf suamiku. Minta ridho. Istri harus ngomong itu. Minta ridho ya suamiku. Kau makmum. Mana kau bisa jadi imam? Sah enggak sholat kalau yang mimpin sholatnya perempuan? Perempuan di mana? Di belakang. Minta ridho. Kadang-kadang kan ngerasa lebih cantik. Status sosial lebih tinggi. Robohkan egomu, wahai para istri. Robohkan. Jadi perempuan yang benar-benar. Jadi makmum. Para suami juga gitu. Jadi saya sering menghadapi, mohon maaf ya, pejuang garis dua. Rata-rata istrinya lebih dominan daripada suami. Sorry to say ya. Mohon maaf nih. Suaminya tuh diam tuh bukan karena pendiam. Tak kuasa beladen. Hei. Perempuan. Dengar tak? Kenapa suamimu diam? Tak kuasa beladen. Mudah-mudahan gak ada yang gak ada lah yang saya maksud disini. Jomlu gimana Ustaz? Tutup telinga. Saya bilang matikan loh bentar. Ketika si perempuan ini ngerasa lebih, lupa kodrat. Dah. Sulit biasanya. Yang laki-laki disini nih. Lai. Cobalah istri aku dengar materi sepagi ini. Gimana cara motong video nih ya. Itu isi otaknya tuh. Memang suamimu belum baik. Memang suamimu belum baik. Tapi dia bukan fir'aun. Coba. Ini yang saya. Oh what is the meaning of tak kuasa beladen Ustaz? Tak kuasa beladen is? Awal. Tak kuasa beladen. Hah? Apa? Tak kuasa beladen tuh? Malas melawan. Bukan dia lemah. Bukan. Dia tinju sekali. Tumbang. Bisa mati di tempat. Banyak kan laki-laki tuh kalau berkelahi di luar kuat begitu balik ke rumah mendadak hello kitty semua. Singa dia di luar. Kalau dah pegang mic tuh kan. Ada tuh. Ada tuh yang pegang mic tuh. Begitu balik rumah. Apakah dia penakut? Dia tak kuasa beladen. Makanya ada laki-laki ketika udah muncak marahnya tuh. Dicekek lah. Jadi ada yang banting tulang, ada yang banting istri kan gitu. suaminya bintang 2 yang di rumah bintang 3. heheheheh. 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 Saya bilang tadi apa? Barelaan. Kata orang banjar. Jar banjar apa? Barelaan. istri memaafkan suami. Suami memaafkan istri juga. Saling merelakan. Saling memaafkan. Saling mendoakan. Dah. Jadi insyaallah. Ya. Gitu ya para istri ya. Nggak ada lagi kalimat. Kau tuh mandul. Kamu sih. Jangan. Lepaskan. Rilis. Tapi istri saya yang masih gitu. Udah. Tepuk sebelahnya bilang. Pajak. Ditanggung. Pemenang. 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 Pemenang.